Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Yes, yes, yes Ya anak-anak Bu guru doakan Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan tetap semangat ya anak-anak ya Berjumpa lagi dengan bulia Disini kita akan belajar Mata pelajaran Quran hadis sebelum Kita mulai pelajaran Kita berdoa terlebih dulu ya anak-anak ya Sikap berdoa Bagaimana sikap berdoa Tangan diangkat, tundukkan kepala Pejamkan mata Berdoa mulai Ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulullah wa alihi Wa ashabihi wa duriyati Wa ahlihi bayitil akira Ila hadiratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ila hadiratin Syekh Hasim Asari, Ila muasati Ta'limiyah, Kebun Sari Wa asadidina, Wa talamidina, Wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Ma'a kemadina, Shethullah wa al-Fatiha Inuhiki, Iyya ke na'budu Alhamdulillah kita sudah berdoa sebelumnya kita berselamat terlebih dahulu ya anak-anak ya baiklah anak-anak hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran hadis yaitu tentang surat Al-Fatihah ya anak-anak anak-anak pastinya sudah hafal dong apa itu dengan surat Al-Fatihah kan setiap hari kita mau belajar pun juga ada surat Al-Fatihah ya anak-anak ya disini apa surat Al-Fatihah itu? surat Al-Fatihah itu disebut sebagai umu kitab anak-anak umu kitab itu artinya induk kitab Al-Quran jadi induknya ya anak-anak ya induk kitab Al-Quran berguruh ulangi surat Al-Fatihah disebut sebagai umu kitab umu kitab artinya induk kitab Al-Quran A mengenal surat Al-Fatihah sebelumnya kita harus kenal dulu untuk surat Al-Fatihah ya surat Al-Fatihah adalah surat pertama surat pertama dalam Al-Quran yang pertama ya anak-anak ya surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah Al-Fatihah artinya pembukaan ayat pertama surat Al-Fatihah disebut basmala ayat kedua surat Al-Fatihah disebut hamdala surat Al-Fatihah terdiri atas tujuh ayat anak-anak surat Al-Fatihah itu terdiri atas tujuh ayat berguruh ulangi lagi surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama diturunkan di kota Mekah Al-Fatihah artinya pembukaan dan ayat pertama itu disebut basmala sedangkan ayat kedua disebut hamdala surat Al-Fatihah itu terdiri atas tujuh ayat B melafalkan surat Al-Fatihah ayo kita lafalkan surat Al-Fatihah per ayat di bawah ini jadi per ayat ya anak-anak pelan-pelan barusan sebelum belajar kita juga membaca surat Al-Fatihah sekarang kita ulangi lagi ya per ayat ayo أعوذ بالله surat Al-Fatihah surat Al-Fatihah Al-Fatihah ayat kedua ayat ketiga Ar-Rahmanirrohim itu ayat ketiga untuk ayat keempat Maliki yaumit din itu ayat keempat untuk ayat kelima itu ayat kelima dan ayat keenam itu ayat keenam dan yang terakhir ayat ketujuh surat alladzina an'amta alayhim wairil ma'adubi alayhim walabdallin itu ayat ketujuh anak-anak pastinya sudah hafal ya untuk surat Al-Fatihah harusan kita membacanya per ayat untuk ayat pertama Bismillahirrohmanirrohim itu masuk ayat pertama anak-anak untuk surat Al-Fatihah yang ayat pertama diingat-ingat Bismillahirrohmanirrohim tadi itu bacaan Basmala dan yang ayat keduanya Alhamdulillahirrabbilalamin tadi termasuk bacaan Hamdallah aku buruk ulangi seperti itu ya anak-anak ya jadi untuk Bismillah itu dalam surat Al-Fatihah itu diikutkan anak-anak termasuk ayat pertama selanjutnya menghafal surat Al-Fatihah kalian kan sudah hafal semua menghafalnya itu tidak sulit ya anak-anak ya kalau begitu kita baca lagi bersama-sama karena tadi berayat sekarang keseluruhan ya ayo bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim hari ini kita sudah belajar tentang surat Al-Fatihah nanti tugasnya anak-anak pun juga belajar untuk menulis surat Al-Fatihah belajar menulis Al-Fatihah dan yang sudah hafal nanti juga bisa mengirimkan tugasnya nanti ya hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak mengenal surat Al-Fatihah apa saja tadi mengenal surat Al-Fatihah mulai dari surat Al-Fatihah termasuk induknya Al-Quran juga terdiri dari 7 ayat ayat pertamanya basmala ayat keduanya hamdallah termasuk surat magia apalagi anak-anak tadi banyak sekali yang sudah kalian kenal jadi harus kenal dulu tentang surat Al-Fatihah dan kalian sudah melafalkannya per ayat jadi tiap ayat ayat 1 sampai ayat 7 kan kalau sudah hafal Alhamdulillah dilanjarkan lagi untuk yang belum hafal anak-anak menghafal ya anak-anak ya baiklah sebelum kita akhiri kita berdoa dulu melafalkan surat Al-Asr ayo anak-anak sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala pejamkan mata berdoa mulai a'udhu billahi minasyayatani rojim bismillah r-Rahman r-Rahim wal-Asr alhamdulillah alhamdulillah anak-anak hari ini kita sudah belajar Quran hadis pesan bu guru tetap semangat belajar di rumah bersama ayah dan ibu jaga kesehatan ya anak-anak ya kalau keluar memakai masker dan sering-sering cuci tangan bu guru akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati